Intro Halo, di episode berita hari ini dapat kamu lihat bagaimana cara sholat taruh 23 rokat bisa dilaksanakan dalam waktu 6 menit saja. Sholat taruhi kilat ini sudah menjadi tradisi. Sebelum pandemi, sholat taruhi 23 rokat ini bisa dilaksanakan dalam waktu 7 menit saja. Tapi karena pandemi, mereka memangkasnya 1 menit menjadi 6 menit saja. Dalam hal ini, pelaksanaan sholat taruhi kilat di Monopo Santir Al-Quraniyah hanya diikuti oleh para anak muda laki-laki. Sedangkan orang tua dan perempuan melaksanakan sholat taruhi di lokasi yang berbeda, masing-masing di Mushollah dan Asrama Putri. Bila mana yang belum terbiasa, maka akan kewalahan karena cepatnya gerakan sholat taruhi kilat ini. Azun Mauzun yang sekaligus imam sholat taruhi kilat ini juga menyakini bahwa sholat taruhi kilat ini sah. Azun Mauzun mengatakan alasan digelarian sholat taruhi super kilat ini agar para anak muda dilukungan seponok pesantren mau berangkat ke masjid. Sebelum digelarian sholat taruhi kilat ini, banyak dari para anak muda itu menghabiskan waktu untuk nongkrong sembari bermain gitar dan konvoy motor. Hal ini mengganggu jemaah lainnya yang tengah melaksanakan sholat taruhi di berbagai masjid di wilayah setempat. Ini alasannya karena permintaan dari anak-anak muda itu sendiri. Kalau tidak, kispat mereka tidak mau taruhi hujan mauzun. Terlebih, tujuan dari dilaksanakan sholat taruhi ini semata-mata agar para anak muda mau ikut mengikuti sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam pandemi, durasinya kita bersihkan. Karena demi menjaga kesehatan para jamaah, kita semua. Tadi berapa menit Pak ini Pak? Kisaran tadi 6 menit. Insya Allah 6 menit. Durasi, tahun sekarang dipercepat 1 menit, tahun kemarin 7 menit. Tahun sekarang ini 6 menit. Pak ini alasannya kenapa sih Pak di Tarawas Kialat ini? Ini alasannya adalah permintaan dari pelanggan-pelangga dan merangkul pelanggan yang tidak terawai. Tidak mungkin agar mereka terawai. Untuk insya Allah bahwa terawai ini diperima semua pelanggan. Mudah hanya di pelanggan orang tua, anak, mencabung, punya wadah untuk terawai. Demikian episode berita hari ini. Jika kamu menunjukkan channel ini, tolong to subscribe, share video ini ke teman-temanmu. Berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode berita hari ini lainnya. Semoga bahagiamu digunakan hari ini. Sampai jumpa. Bye.